Jadi dari seluruh Indonesia ini pemenihan kepiting itu baru ada di Jepara? Ya setahu saya kita hanya ada disitu dan ada satu swasta yang berkembang dan itu pun kita selalu diskusi, saling tukar pengalaman yaitu yang ada di Bangka Belitung. Itu sudah sejak kapan tuh Pak? Kita lakukan uji coba atau semacam kajian pemenihan ini sejak tahun 2019. 2019, 5 tahun ya Pak? Hampir 5 tahun. Halo sahabat bahari, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi dengan saya Reni Arumsari dalam podcast Aqua, Ayokupas Aqua Kultur, Persembahan Direkturat Jenderal Perikanan Budidaya. Podcast ini akan membahas sejumlah topik menarik tentunya seputar perikanan budidaya. Selamat mendengarkan podcast Aqua. Ya, sahabat bahari kali ini topiknya sangat spesial yaitu bahan pangan, salah satu bahan pangan yang paling saya suka nih. Yaitu budidaya kepiting. Nah, kali ini kita akan ngobrol dengan Pak Supito, Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau, Jepara, Jawa Tengah yang akan menemani kita pada hari ini. Saya ada pantun nih buat Pak Pito. Siap. Makan kepiting enaknya sama pacar. Siap. Pak Pito apa kabar? Alhamdulillah, baik. Baik ya Pak, seger ya kayaknya Pak? Siap, seger. Walaupun saya dengar baru sampai di Jakarta nih ya. Siap, udah di tukas biasa. Udah biasa ya Pak ya. Pak, kalau misalnya ngomong-ngomong, Bapak ini kan dari Jepara ya. Nah, kalau Jepara tuh orang-orang kan taunya itu denger Jepara langsung mebel, ukiran kayu ya kan. Betul, betul. Nah, tapi ini Bapak mau membahas soal budidaya dan pembendian kepiting. Siap. Kalau di Jepara tuh budidaya dan pembendian kepiting, tren dan potensinya memangnya seperti apa Pak? Mungkin bisa diceritakan dulu supaya sahabat bahari tau nih. Ijin, jadi memang secara umum, kayak umum kalau mengenal Jepara adalah mengenal Mebel Kartini. Tapi di sisi lain sebenarnya kalau orang-orang budidaya perikanan, Jepara ini punya sejarah yang dimana disana dulu awalnya adalah ada RCU. Research Center Udang. Dan sekarang pun berkembang karena akhirnya menjadi salah satu balai budidaya air payu dan saat ini terus kita melakukan pengembangan, kajian. Dan pada saat ini Alhamdulillah mungkin kita adalah salah satu balai yang mungkin baru bisa melakukan kegiatan budidaya kepiting terutama di pemenihannya. Di pemenihannya kempiting ini kalau kita searching mungkin baru di kita yang ada. Oh ya? Itu pun juga melalui kajian, uji coba yang cukup lama. Oh bentar, jadi dari seluruh Indonesia ini pemenihan kepiting itu baru ada di Jepara? Ya setahu saya kita hanya ada disitu dan ada satu swasta yang berkembang dan itu pun kita selalu diskusi, saling tukar pengalaman ya itu yang ada di Bangka Belitung. Itu yang untuk khusus pemenihan kepiting. Oh jadi selama ini masyarakat atau nelayan katakanlah untuk menangkap kepiting itu benar-benar dari alam ya Pak ya? Ya, jadi selama ini memang kita sampai saat ini kepiting ini banyak ditangkap dari alam. Baik dari pembesaran maupun dari ya baik yang konsumsi maupun benih. Nah kondisi ini kan kalau kita tidak melakukan langkah yang strategis, dikhawatirkan ke depan alam ini juga akan mengalami kepunahan. Itu yang kita khawatirkan. Sehingga dari situ pun KKP sudah mencoba satu memperregulasi bagaimana untuk bisa mengamankan, melestarikan kepiting dengan dikeluarkannya permainan nomor 7. Tahun 2024 ini salah satunya adalah bagaimana supaya salah satu komoditas kepiting ini bisa rastari, bisa kita budayakan dengan baik. Walaupun saya tuh jarang dengar soal pembenihan kepiting, tapi saya kira selama ini tuh paling tidak adalah beberapa titik pembenihan kepiting di Indonesia. Tapi ternyata benar-benar semuanya ditangkap, nah ini baru mulai pembenihan baru di Jepara ini ya Pak ya? Ya artinya... Itu sudah sejak kapan tuh Pak? Kita lakukan uji coba atau semacam kajian pembenihan ini sejak tahun 2019. 2019, 5 tahun ya Pak ya? Hampir 5 tahun dan itu pun permasalahannya mesti selalu ada. Dan itu pun sama teman-teman dikaji, dikaji terus bagaimana supaya pembenihan ini bisa berhasil. Alhamdulillah di tahun 2003-2004 ini secara umum memang kalau dibanding SR-nya cukup enggak, tapi kita sudah mulai stabil di SR rata-rata 10-15 persen. Artinya kalau satu ekor induk kepiting itu rata-rata bisa bertelur, sekitar setengah juta telur. Dengan kondisi 10 persen aja, paling enggak kita bisa menghasilkan antara 10.000-20.000 benih. Karena kepiting ini kan sebenarnya pembenihannya memang cukup rumit dan itu kita kaji dari awal sampai sekarang. Itu dari 2019 itu hasilnya gimana Pak dari pembenihan itu? Apakah sudah berhasil pembenihannya atau gimana? Ya, kalau keberhasilan kan tetap kita selalu melakukan perbaikan-perbaikan teknologi. Sebagai contoh salah satu permasalahan di pembenihan kepiting ini, kenapa SR-nya rendah? Karena memang salah satu sifat dari kepiting ini adalah sifat kanibalismennya sangat tinggi. Jadi saling memakan. Nah, oleh karena itu teman-teman mencoba berusaha untuk bagaimana melakukan modifikasi tentang pakan. Nah, setelah kita perhatikan memang kepiting ini salah satu hewan karnivor. Jadi pakan utama di pembenihan itu adalah kesediaan rotifer. Atau rotifer ini menjadi sangat penting. Rotifer itu apa Pak Pak? Rotifer itu adalah semacam hewan atau hewan renik yang dia harus kita sediakan ya itu sebagai makan alam. Dan kadang-kadang pada musim-musim tertentu rotifer juga tidak cukup banyak. Oleh karena itu teman-teman sudah melakukan kajian dengan menggunakan kista artemia. Tetapi stadia-nya stadia umbrella. Jadi stadia umbrella itu adalah stadia daripada kista atau telur artemia menetas. Itu kurang lebih antara 10 sampai 12 jam dari penetasan. Jadi dia sudah menetas tapi kulitnya masih lunak belum bergerak. Nah, itulah dipanen untuk berikan untuk pakan di pembenihan kepiting. Dan alhamdulillah dengan cara seperti itu kita saat ini bisa bertahan meningkatkan tingkat kelangsungan hidup yang dulunya hanya di bawah 5 persen. Sekarang ini sudah meristabil antara 10 sampai 15 persen dari total larva yang kita punya ada. Nah, sebelum membahas lebih dalam lagi nih Pak. Untuk proses pembenihannya itu seperti apa sih Pak? Supaya siapa tahu ada teman-teman sahabat bari yang mau belajar. Nah, proses pembenihan yang dilakukan di Jepara itu seperti apa Pak? Jadi gini, memang selama ini kita masih mendatangkan induk dari alam. Samping kita juga mencoba untuk bagaimana hasil-hasil kita ini kita pelihara supaya kita nanti menjadi induk dari budidaya. Nah, memang pertama kali yang harus kita siapkan memang tetap wadah budidaya. Memang kalau wadah budidaya itu tempat Pak pemeliharaan larva itu tidak jauh berbeda dengan pemeliharaan udang. Artinya multifungsilah Pak itu bisa dikenalkan untuk pemeliharaan udang maupun untuk kepiting ini. Yang melidakkan adalah nanti di bak induk. Karena induk kita masih kita dapatkan dari alam. Nah, itu ukuran induk minimal supaya mendapatkan kualitas benih yang bagus. Itu minimal diberat 300 gram. Indukannya minimal 300 gram gitu ya. Dari jenis kepiting apa tuh Pak? Sebenarnya ada tiga jenis kepiting yang cukup banyak tapi kita anggap semuanya kepiting bako yang paling gampang. Artinya memang kita juga ada dengan induk dari beberapa daerah seperti dari Tarakan, dari Pontianak. Dimana yang intinya secara visual kita mencari induk yang besar. Harapan kita, ya logika kita dengan genetik fisik yang induknya besar harapan kita benihnya juga cepat-besar, cepat panen dan sebagainya. Nah, menurutkan di pemilihan induk juga harus hati-hati karena penangkapan induk ini harus hati-hati supaya tidak terjadi stres di induk. Sehingga kita juga melakukan edukasi ke penangkap induk yang di lokasi itu. Kadang tentenis kita datang ke sana bagaimana menangkap induk, menangan induk, mengirim induk ke tempat kita. Supaya dari pengiriman ini tidak mengalami stres yang sangat. Iya, iya betul. Karena beda ya Pak, kalau ditangkap untuk langsung dikelola, dimasak gitu kan, stres yaudahlah ya sehari ini gitu kan. Tapi kalau untuk dibenihkan itu kan dia harus sehat, harus happy gitu ya Pak. Dan itu pun kita pilih, jadi tidak semua induk itu kita tangkap. Artinya begitu kita tangkap, kita lihat disitu nanti antara abdomen perut dengan karapas itu ada jarak. Jadi kita buka, kita bisa melihat perkembangan telurnya. Tingkat satu masih putih, tingkat dua masih kekuningan, tingkat tiga sudah mulai oran, urin. Nah, inilah pada saat sudah mulai ke tingkat tiga inilah kita coba, kita tangani dengan baik, kita perlakukan dengan baik, kita kirim. Karena kalau kita nanti tidak tingkat tingkat, tidak terlalu lama nunggu untuk menetasnya. Kalau indikasi kepiting yang unggul, kepiting yang bagus untuk menjadi indukan itu selain dari beratnya, yang tadi di atas 300, betul ya Pak ya? Itu ada apa ya, indikasi lain gak? Indikator lain gak? Secara fisik, itu juga dari kelengkapan, anggota tubuhnya harus lengkap, tidak cacat dan sebagainya. Itu yang kita pilih, jadi ukuran, terus juga lengkap, tidak cacat, dan itu nanti kelihatan perkembangan telurnya kan bisa dilihat. Oke, oke. Yang tadi itu. Setelah memilih indukan yang katakanlah unggul, lalu apa lagi Pak untuk proskoksian ini? Nah, nanti itu pun begitu kita dapat induk yang unggul, kita penanganan khusus, diikat dengan baik, dan nanti di dalam itu juga kita lakukan pengiriman. Artinya di dalam pengiriman itu pun juga kita menggunakan stereopong, di bagian bawahnya adalah basah. Supaya jangan sampai nanti, contoh penanganan calon induk jangan sampai di tempat yang kena angin kencang. Karena itu kalau kena angin kencang, mereka akan terhidrasi, jadi cairannya akan keluar itu juga ada masalah. Bikin stres ya Pak ya? Iya, bikin stres. Jadi itu penanganannya begitu baik, sehingga dia nyaman, kita kirim, sampai lokasi pun tetap kita akan lakukan adaptasi. Jadi tidak semua langsung masuk ke bak, kita adaptasi dulu dengan cara begitu datang induk-induk yang akan kita terhasilkan, nanti kita adaptasi dengan kita siram air pelan-pelan selama 30 menit. Jadi supaya dia tidak langsung masuk ke air. Selama berapa hari itu Pak? Tidak, sekitar 30 sampai 1 jam. Oh, hanya 30 sampai 1 jam aja ya? Tidak berhari-hari ya Pak ya? Nah, setelah itu kita sterilisasikan, jadi ada peta karantina. Jadi kita satu bak, kita kasih lalutan formalin supaya kita menghindar atau mencegah parasit yang ada di sana. Nah begitu nanti sudah masuk di formalin, 150 BPM, sehat, baru kita pindahkan di bak induk. Di bak induk. Di bak induk pun kita juga menunggu, karena itu perkembangan telurnya kan nanti begitu kuning keluar, dia akan mulai keluar kuning lama-lama menjadi hitam yang siap menetas. Nah, selama itu kita pelakukan airnya dengan baik, pakan dengan cukup, supaya dia berkembang telurnya dengan baik. Biasanya sampai bertelur itu berapa lama sih? Pengalaman yang ada itu, yang dari kuning yang masih dalam sampai bisa menetas itu setelah 2 minggu sampai 1 jam. Tergantung kecepatan itu juga. Nanti setelah katanglah bertelur, lalu pemenihannya? Nah, setelah telurnya kan digendong di luar, nanti kan itu dari warna oranye menjadi warna hitam. Nanti ya kalau udah tua, digendong di luar, nah dari luar itu baru kita masukkan di bak penetasan. Jadi, bak penetasan itu kita gak perlu sperma, karena sebenarnya kopiting ini sudah menyimpan sperma pada saat perkahwinan di awal. Nah, dari penetasan itulah, maka setelah menetas, di bak-bak conical tank yang ukuran setengah ton, Nah, nanti itu di belayang larvanya, dia berkembang dari megalopan, nanti terakhir ke krabbed, itu di bak-bak. Itu setelah itu langsung ini ya, sudah bisa dibenihkan ya? Ya, akhirnya ini sudah larva, sudah ada bentuk larva. Nah, nanti terakhir, tahapan terakhir adalah di tahap pemenihan itu sampai ukuran clarplate. Clarplate itu adalah, pengertiannya adalah krab yang kecil. Jadi bentuknya sudah seperti kepiting, tapi ukurannya kecil. Nah, rata-rata di panjang karapas setengah sampai satu senti. Jadi ini sudah seperti kepiting. Kalau dari telur, terus sampai jadi kepiting dewasa, yang katakanlah siap untuk didistribusikan, itu butuh berapa lama tuh Pak? Ya, dari telur sampai ke clarplate itu kurang lebih satu bulan. Satu bulan. Dari telur sampai ke lapan? Crab blade, itu krab blade. Crab blade? Itu krab kecil. Oh iya. Jadi disebut krab blade itu karena krab kecil ukuran panjang karapasnya sekitar setengah sampai satu senti. Satu bulan? Satu bulan. Nah, nanti dari situ, itu sampai konsumsi itu setelah 6-7 bulan. Ukuran di atas 250 gram. Jadi ada proses tahapan-tahapan. Jadi 7 tambah 1, saya kira 8 bulan. Ya, perlambat 8 bulan itu untuk mencapai ukuran di atas 300 gram. Nah, selama ini kayak selama pembenihan di Jepara ini, ada tantangan-tantangannya gitu gak sih Pak? Ya, memang di Jepara kami permasalahan di pembenihan, tetap kita jalankan, kita lakukan perbaikan-perbaikan, walaupun secara teknis kita sudah stabil di angka kehidupan 10-15 persen. Nah, sekarang tahapan yang kedua adalah memang ini tahapan pembesaran yang memang perlu kita kaji terus-menerus. Jadi oleh karena itu, dari pengalaman yang ada itu maka kita mencoba membuat segmen-segmen pembesaran. Jadi segmen pembesaran itu pertama adalah karena kepiting ini sifatnya adalah kanibal, sifatnya adalah saling makan, maka yang kedua ukurannya akan selalu bertidak seragam. Karena dimana yang mendapat jatah makan banyak, dia akan lebih cepat, besar dan dia bisa memakan temennya. Terutama pada saat ada kewiting lain di dalam satu wadah yang melakukan ganti kulit atau malting. Tapi itu katakanlah dibiarkan saja ya Pak? Ya, tetap dia lakukan, tetapi kita pelihara. Jadi kita lakukan bagaimana untuk mencegah tidak sejadinya kanibal. Salah satunya adalah melakukan dengan modifikasi pakan. Jadi kita mencoba memberikan pakan yang baik. Yang kedua kita membuat shelter. Shelter itu adalah tempat-tempat untuk sembunyi. Perlindungan diri ya Pak? Supaya pada saat kan gini, kepiting ini bisa tumbuh kalau dia ganti kulit. Kalau tidak bisa ganti kulit, tidak tumbuh. Nah, pengalaman data yang teman-teman punya, sekali ganti kulit itu bisa naik 80-100%. Contoh kalau sekarang 1 gram itu begitu ganti kulit bisa naik dari 2-3 gram. Atau yang 50 gram menjadi 100 gram itu bisa terjadi seperti itu. Nah, semakin dia sering ganti kulit akan semakin cepat. Tapi pengertiannya untuk ganti kulit ini kan perlu tempat kondisi yang baik. Pakanan cukup tempat yang baik. Karena Pak begitu ganti kulit, ini juga pengalaman yang kita lihat, enggak tahu, ini sifat kepiting yang sihat itu selalu akan mencari temannya yang ganti kulit untuk dimakan. Gitu ya? Saat ganti kulit dimakan gitu ya? Karena ganti kulit itu lembek dia. Seperti kepiting suka. Nah, sehingga pada saat lembek ini memang menarik untuk kepiting yang sihat itu makan temannya. Nah, dari situlah maka kita mencoba bagaimana membuat modifikasi supaya tidak makan, makannya secukup diberikan. Supaya tidak makan teman ya? Iya. Nah, yang kedua ada tempat sembunyi. Jadi pada saat ganti kulit itu kepiting yang ganti kulit bisa sembunyi. Karena pengalaman setelah 5-6 jam itu sudah menjadi keras. Artinya 5-6 jam setelah ganti kulit mereka menjadi keras sehingga aman untuk dimakan yang lain. Oke, jadi shelter sementara selama mereka ganti kulit itu supaya tidak dimakan dan jumlahnya tidak berkurang gitu ya Pak ya? Itu, jadi ini memang banyak yang kita harus perlu kaji lebih dalam lagi kita amat duit. Karena supaya permasalahan tengah-tengah langsung di pembesaran itu bisa kita atas. Berarti bisa dibilang katakanlah kepiting ini memakan katakanlah kesekawanannya, temannya gitu, kalau kelaparan atau gimana? Kalau misalnya katakanlah untuk supaya tidak makan teman ini selain shelter, apakah dengan diberi makan atau nutris yang cukup itu dia jadi gak makan teman atau tetap makan teman Pak? Logika saya berdukir, dia makan teman karena lapar. Jadi semua di makhluk hidup seperti ikan-ikan, banyak ikan yang sifatnya kanipar itu, kalau makanannya cukup dia tidak akan sempat makan yang lain. Oh gitu, berarti antisipasinya makannya diberi nutrisi dari luar, diberikan pilihan makan selain makan teman gitu ya Pak ya? Jadi artinya kita harus bagaimana melakukan rekayasa, modifikasi supaya makan ini bisa cukup. Nah yang kedua tadi, siapa yang makan cukup juga mencari tempat-tempat untuk sembunyi atau namanya istilah shelter di dalam misalnya. Itu yang kita lakukan, sampai kita mencoba bagaimana untuk supaya tidak makan. Kita buat satu-satu, jadi semacam kerangkeng satu-satu. Ternyata dengan kerangkeng satu-satu itu mungkin SR tinggi, tetapi waktu itu tumbuhnya lambat. Nah ini jadi pertanyaan kita sehingga sekarang yang kita lakukanlah dengan model pendederan, dengan peta-peta yang kecil supaya bisa kita kontrol setiap, paling enggak satu bulan sekali kita kontrol, kita pindah, nanti kita griding. Kan di dalam satu induk itu kadang-kadang pertumbuhan di bak itu juga tidak sama. Sehingga pada saat itu kita griding, mana nanti yang ukurannya kita sesuaikan, kita pilih-pilih berdasarkan ukuran. Kalau selain kebiasaan makan teman atau sekawannya gitu, ada tantangan lain enggak Pak? Misalnya di pakannya atau penyakitnya misalnya, waktu pemenihan itu? Secara umum kalau di pemenihan itu, di pemenihannya di larva, ini memang kita penyakit yang sering muncul adalah Vibirio. Apa itu Pak? Vibirio semacam bakteri. Tapi teman-teman sudah punya teknik bagaimana mengurangi atau meneliminasi bakteri, diantaranya satu, memang air yang kita gunakan selalu steril, terus kita juga menerangkan biosecurity agar apapun siapapun yang masuk di dalam ruangan itu juga melakukan pencucian kaki tangan agak tidak membuah bakteri. Nah yang kedua itu memang permasalahan di hatchery. Nah kalau di masalah tambak, karena kita sudah begitu lepas di tambak yang cukup terbuka, di pendidikan yang cukup terbuka, sehingga memang kita main di kualitas air. Jadi kita jaga kualitas airnya agar tidak memiliki masalah penurunan bakteri, penyakit. Yang kedua tadi, dari segi teknik manajemen pakan dan manajemen kondruksi tambak agar memberikan ruang-ruang mereka bisa sembunyi pada saat ganti kulit. Kalau pakannya Pak, ada pakan-pakan khusus enggak? Yang untuk supaya katakanlah benih ini bisa lebih cepat atau selalu sehat atau bisa dagingnya lebih besar atau bagaimana tepat? Ya memang kalau lihat karakter ini akarmipor, artinya dia makan daging. Tetapi jenis daging atau ikan-ikan lain yang kita berikan lah yang berserat. Karena cara makan kepiting itu lah pakan, dicapit, terus kayak diisap-isap itu. Sehingga kalau dagingnya itu agak, istilahnya berserat, alot itu agak bagus. Dibanding daging yang mudah hancur. Sehingga itulah menjadi salah satu pilihan kita, sehingga kita mencoba memilih ikan-ikan yang mempunyai serat yang agak kasar. Yang kedua ini, yang terakhir memang menggunakan makan kerang. Nah kerang ini menarik. Dari hasil kajian awal dengan makan kerang ini cukup menarik karena kalau saya lihat sebenarnya biomas kerang kan tidak banyak. Tapi begitu kita coba pakai kerang, terutama untuk pendideran, ya itu dia makan kerang dengan nyaman. Kita awasi makannya cukup lama, sehingga kadang-kadang kita bercanda. Oh kemudian hasil yang pertama cukup bagus, SR-nya di pendideran itu sudah di atas 40, kurang lebih 40 persen. Artinya ini meningkat, tetapi baru kajian awalnya. Setelah kita amati, mungkin kepiting ini asik dengan makan kerang segar itu, dia lupa untuk makan temannya pada saat molting. Itu sementara analisa, tapi memang kenyatanya pada saat makan kerang itu dia asik. Jadi lama, karena dia harus mecahi kerang itu sendiri. Oh bisa buka dia sendiri? Buka sendiri. Pada saat kecil kerabat, kita masih bantu dengan kerang dihancurkan dulu. Pada saat sudah ukuran 3-4 cm, artinya pendideran itu kerang itu kita berikan, kerang coklat itu sudah dia mecahi sendiri. Bisa dibilang katakanlah menjadi distraksi gitu ya? Ya itu salah satunya. Makanya ini kita harus melakukan kajian, supaya intinya di pendideran ini juga bisa meningkatkan angka kehidupan. Kalau hasil dari, katakanlah hasil dari pemenihan ini, apakah sudah ada hasil yang signifikan gitu Pak? Ya, jadi pemenihan kita, ini kan beberapa tahun yang lalu, kita pemenihan kepiting ini kita berikan kemasalahan untuk bantuan. Yang kedua, kita support untuk kampung-kampung kepiting seperti yang ada di Pemalang. Nah, jadi pemenihan kita menghasilkan untuk itu. Nah, sekarang kita sudah mulai untuk men-support kegiatan KKP, karena KKP juga melakukan kegiatan modeling ke piting yang nantinya, itulah kita berusaha sebagian besar penih dari pemenihan. Jadi, penih kita ini sudah lari ke Pemalang, ke Tarakan, ke Pontianak, jadi untuk dicoba di sana sebagai bantuan. Jadi selama ini hasil pemenihan yang ada di Jepara, didistribusikan ke beberapa wilayah, termasuk ke masyarakat-masyarakat juga ya? Nah, ini tahun ini mulai ada permintaan seperti Kupang, sudah mulai minta, tapi kita mencoba untuk memperbanyak peluang untuk pemenihan. Kalau masyarakat sekitar, apakah ada yang sudah mulai tertarik gitu Pak? Melihat adanya pemenihan di Jepara gitu? Bisa nih, apalagi kita ketahui Jepara itu kan banyak wilayah pesisir pantainya ya. Apakah sudah ada antusias masyarakat nih? Ada pemenihan di Jepara, kayaknya mau belajar deh. Tahun 23 kita mencoba untuk kerjasama dengan petambak Dimbundu, itu adalah petambak AIDAL yang memang itu di sekitar PLTU, kita berikan benihnya, dan nanti setelah ukuran kerabit atau ukuran 60 gram ke atas, itu kita ambil untuk soka. Waktu itu sudah jalan dengan baik. Artinya memang kita kembali di proses pembesaran ini pun, teknologi tetap kita kembangkan, karena di situ juga masalah SMP masih belum stabil. Tapi kami berusaha terus, waktu 2-3 itu beberapa kelompok petani kita berikan benih, nanti setelah ukuran 50 gram kita ambil lagi, untuk kita besarkan di sistem soka, petang lunak atau di krepbok, untuk pembesaran di krepboknya. Tadi Pak Pito kan sempat menyebutkan bahwa sekarang bekerjasama dengan KKP untuk membentuk modeling ya Pak? Apa itu yang dimaksud dengan modeling? Ya, kami ini kan KKP juga adanya berbelahan dengan konsep, karena ini menjadi salah satu 5 prioritas unggulan yang harus kita kembangkan, karena memang pasar cukup luas, sehingga KKP kan membuat satu modeling, jadi membuat satu percontohan. Nah percontohan ini, harapan kita dengan percontohan ini bisa menghasilkan produk yang baik, dan itu bisa menjadi contoh-contoh yang lain. Nah salah satu percontohan ini kan, kalau semua nanti diambil dari alam kan kita khawatirkan akan punah, sehingga kami berusaha untuk bagaimana benih ini bisa kita produksi lebih banyak, untuk mendukung percontohan itu. Oh baik, jadi yang dimaksud adalah, pemenihan yang ada di Jepara itu menjadi model atau percontohan, untuk nantinya bisa diterapkan di sejumlah wilayah di Indonesia, atau di wilayah-wilayah lain di Indonesia begitu ya Pak ya? Ada dua, jadi kalau pemenihan tetap kita akan, supaya nanti pemenihan kita berkembang di mana-mana, sehingga kami sudah melakukan banyak bintek, bimbingan teknologi ke Pogdakan, ke kooperasi, yang sudah saatnya lah Pogdakan yang ada di Pontianak, ya itu di, ada satu NGO, yang kedua ada di Tarakan, Kooperasi, itu juga kita beri percontohan bimbingan teknis, supaya dia mengikuti. Nah tapi yang maksud yang kedua adalah, dari pemenihan ini juga kita punya program, Terkulat Senda Perikanan Budidaya, itu juga punya program untuk modeling pembesarannya, budidanya. Jadi nanti benihnya kita support dari pemenihan, nah pembesarannya kita coba untuk modeling yang ada di Pasur One itu, dengan modeling ini harapan kita kita ketemu, bagaimana nanti teknik pembesaran yang baik, yang bisa menjadi contoh untuk teknologi budaya di masyarakat. Nah untuk katakanlah pemenihan, ada faktor dari geografisnya nggak Pak? Kan kalau pemenihan paling bagus apakah hanya di pesisir pantai, atau bagaimana itu Pak? Ya memang secara biologi dia komunitas air payu, maka harus di pantai, terutama di kadar garam antara 20-25, yang paling bagus untuk pemenihannya. Jadi wilayah pesisir pantai yang lain, bisa ya menjadikan ini sebagai pertimbangan untuk menjadikan wilayahnya? Wilayah untuk pengembangan, terutama harapan kita memang, supaya nanti ongkos benih itu murah, paling nggak di setiap lokus bedidaya keputus itu ada pemenihan. Ada nggak Pak selain di Jepara? Yang saat ini berkembang adalah, satu yang dikerjakan di Bangga Belitung, LISWASTA, terus kooperasi yang ada di Pontianak, sama di Padang Tikar itu di Kalimantan Barat Pontianak. Tapi masih Pak Petok Pantau juga ya? Ya karena selama ini, kadang-kadang kita selalu diskusi bagaimana program, dan kadang-kadang justru, karena kita ini sama-sama mencari pengalaman, sehingga itu sering tukar pikiran. Terus belajar ya Pak ya? Iya, jadi saya pakai ini, bagus, pakai ini, kita coba, kita coba. Karena ini, ya seperti dulu, kelihatan seperti udang juga sama, kita harus mencari bentuk. Nah kalau udang sudah stabil, SR 45 persen, nah kita baru SR 10-15 persen dari larva yang kita beli ada. Tetap kita lakukan perbaikan-perbaikan terus. Kalau di wilayah-wilayah tersebut, yang tadi sudah mencoba untuk melakukan pemenihan tuh, kendalanya ada kendala lain gak selain yang tadi kita sudah diskusikan? Ya memang masalah kendala itu sama sebenarnya, rata-rata di tingkat kehidupan yang masih rendah. Nah itu kalau kita pass-back balik, memang kadang-kadang kan kita memang musim, contoh pakan alami, kalau TPR itu kan juga kondisinya fluktatif. Nah sehingga kita mencoba bagaimana dari semua aspek yang mendukung pembunuhan ini kita perbaiki. Nah salah satu yang kita temukan kan menggunakan Ambrilla Kista Artemia. Jadi Artemia yang baru menetas tapi belum bergerak. Karena sifatnya kalau sudah larpa kebit ini cenderung pasif. Sehingga kalau pakanannya dia cepat lari gak akan ketanggap. Sehingga kita cari momen-momen pakan alami berbentuk plankton atau suhu plankton, hewan renik tapi yang banyak bergerak. Nah salah satulah Ambrilla Artemia tadi. Kalau dari tadi kan kita sudah membahas banyak soal pemenihan nih Pak. Nah kita mau membahas soal pembesaran ya Pak. Nah pembesaran tuh ada strategi-strategi khusus gak nih Pak? Iya jadi setelah pengalaman kita kalau kita tebar langsung dari kerablet ke pembesaran cenderung SN-nya rendah. Maaf apa Pak? Dari kerablet dari ukuran setengah cm sampai satu cm ke tambak pembesaran itu data yang kita punya SN-nya sangat rendah. Nah ya tadi faktornya adalah kanipal. Sehingga dari situlah kita mencoba membuat segmen-segmen pembesaran. Apaan juga Pak? Nah segmen pembesaran adalah bagaimana kita sebenarnya segmentasi ini secara teknis adalah kita mencari atau memelihara hewan dalam hal ini adalah kepiting itu sesuai dengan sifat biologinya jadi segmentasi usaha. Yang kedua mengoptimikan lahan karena segmen ini gak lama. Contoh yang di kepiting ini ada segmentasi namanya pembesaran pendederan dari ukuran kerablet menjadi ukuran keroyo. Keroyo ini adalah panjang karapas 5 cm dengan berat di atas 30 gram. Nah nanti dari situ maka ada tahapan yang kedua adalah pembesaran sampai ukuran konsumsi atau ukuran soka. Nah di segmen yang pendederan inilah memang permasanannya cukup pelik juga karena SN-nya cukup sangat rendah juga. Biasanya karena apa aja itu Pak? Ya tadi sama kanibalismenya. Kalau kanibalismenya itu berarti bisa dibilang menjadi PR paling besar ya? Sehingga di tahapan pembesaran atau pendederan itu pun juga memodifikasi pakan juga. Jadi intinya kanibal itu menjadi karakter daripada kepiting ini. Sehingga kalau kita pahami bahwa kanibal karena saling memakan. Kejadian saling makan itu karena tadi mungkin pakan kurang. Yang kedua ada temannya yang ganti kulit. Karena memang kalau ganti kulit itu mungkin itu secara apapun mungkin enak untuk dimakan. Tapi oleh karena itu modifikasi yang kita lakukan lah bagaimana pakan cukup. Jadi pemberian pakan sampai kita hitung berapa krabet, berapa persen. Jadi kalau satu krabet misalnya dalam satu wadah itu ada 100 krabet maka butiran pakan gak boleh kurang dari 100. Sebagai contoh kalau kita menyincang pakan atau memberikan pakan kerang. Yang kedua tadi sama tetap kita memberikan tempat-tempat perlindungan shelter ditambah. Memang kunjungnya seperti itu. Nanti sampai ukuran pembesaran juga seperti itu. Nah itu yang kita lakukan lah. Pada tebar memang saat ini masih rendah dan memang kepiting ini masih menggunakan pembesarannya adalah masih tampak tanah belum tampak yang lain. Kalau sampai saat ini di Jepara tingkat keberhasilan selama pemenihan sampai juga pembesaran itu sudah cukup baik atau gimana itu Pak? Kalau data yang kita punya di pembesaran itu di pembenihannya tadi 5-10% sampai 15%. Nah di pembesarannya maling 10-20% juga. Karena ini cukup rendah ASN-nya. Tapi kami selalu berusaha untuk modifikasi. Jadi bagaimana cara-cara supaya tetap meningkat dengan tanda-tanda di segmentasi. Nah di setiap segmentasi itu kita pindah. Contoh, kemarin kita lakukan pendederan itu di Pak. Nata satu bulan itu sudah terjadi tiga ukuran. Padahal pakan cukup, pakan kerang. Nah tiga ukuran itu ada yang paling besar, yang kurang lebih 10-2%, yang rata-rata 60-50%, yang paling kecil 10-15%. Karena kalau ini kita pindah yang kecil akan habis, dimakan yang besar. Sehingga pada saat terjadi ukuran itu kita lakukan gridding, kita pisahkan yang gede dengan gede, yang gede dengan gede. Jadi itu salah satu cara untuk mengurangi tingkat kanibalisme yang terjadi di Pak. Kalau misalnya ada masyarakat yang mau belajar soal pemenihan hingga pembesaran kepiting, bisa ke mana aja tuh Pak? Selain di Jepara? Atau di Jepara saja selama ini? Ya saat ini memang karena tadi di pemenihan belum banyak, makanya banyak yang ke Jepara. Jadi dari seluruh pulau di Indonesia ini masih belajar ke Jepara ya Pak ya? Ya, kadang-kadang kita kirim teknisi kita ke tempat dia. Jadi dengan contoh, mungkin yang kemarin terjadi di Tarakan sama di Padang Tikar. Tahun Tiana tahun lalu itu mereka mengirimkan petani ke Jepara dan kita kawal, kita juga kirimkan teknis ke sana. Jadi kita bantu untuk pemenihannya supaya tidak punah karena saya khawatir kalau induk alam ini ditangkepin terus, yang matang tul, apalagi yang matang tul harganya tinggi, tidak ada perhatian untuk dikembalikan, saya kira nanti ke depan pasti akan punah. Karena demand paling tinggi itu kepiting telur ya Pak ya? Karena emang sangat-sangat lezat gitu. Sehingga pun di dalam pembentukan aturan itu pun kami mengusulkan paling tidak 1% dari yang betul itu dikembalikan di alam, di tempat berkembang biak supaya dia bisa berkembang. Contoh, kalau satu ekor bisa keluar 500 ribu larva, hidup aja 1%. Kan cukup banyak, paling tidak ada 5 ribu kepiting. Kalau 5 ribu kepiting dari dewasa, 1 kilo isi 3, berarti ada 12 ton kepiting yang bisa kita hasilkan dari apa-apa ini. Berarti sekarang sudah ada peraturannya ya Pak? Kalau tidak boleh semua kepiting itu langsung atau dikembalikan itu peraturnya gimana Pak? Maksudnya aplikasi peraturan itu gimana? Nah di dalam permain itu sudah ada, nah kita memang dalam peralatan-perlaksanaan kita banyak sosialisasi. Karena saya kuatir seperti kemarin kita kelangkat, di mana di sana daerah kepiting, pernah kami piring banyak di daerah Gebang itu kami coba sampaikan. Dan mereka menyadari sampai kita tunjukkan, kepiting yang mahal adalah kepiting yang telurnya masih di dalam yang kuning. Betul, betul, betul. Kalau yang sudah keluar tidak laku. Karena beda rasa Pak? Betul, nah sekarang pertanyaan saya, yang sudah telurnya keluar itu tidak akan orang ambil karena memang tidak laku. Nah pertanyaan saya, kalau telur yang kuning diambil, dihabiskan, dijual, maka tidak akan berkembang jadi telur yang keluar. Betul, nanti lama-lama akan menjadi kelanggaan ya. Sehingga kita mencoba menyampaikan sosialisasi ke pengepul dan sebagainya, itu supaya ya paling tidak ada konsep itu. Dan itu konsep saya sampaikan, contoh ditarakan, ada satu, bisa lah di sana ada satu tempat yang dikurung, di mana induk-induk yang matang telur itu masuk ke sana, supaya berkembang. Nah, itu hanya boleh nangkap pada saat mereka sudah lepas telurnya, akan secara alami berkembang. Kalau boleh tahu nih Pak, kalau untuk ada, katakanlah ada masyarakat atau pihak yang mau mencoba untuk membenihkan ini, kira-kira mahal gak sih Pak? Kira-kira butuh apa saja gitu? Sebenarnya kalau dari konstruksi, itu gak mahal karena konstruksi pemenihan ini bisa multiguna. Bisa untuk bak pemeliharaan larva, ikan, udang, dan sebagainya. Tinggal ini nambah di bak-bak peneluran saja. Yang berbeda dengan udang hanya di bak-bak itu tadi ya? Kalau yang bak pemeliharaan sama untuk ikan. Jadi kalau boleh saya bilang, para budidaya yang sudah membudidayakan udang, itu bisa mulai untuk mencoba membudidaya ke piting ya? Ya, saya kira bisa dan itu gak perlu menambah konstruksi banyak. Artinya konstruksi banyak sudah sama, tinggal nanti ada bak induk, conical tank untuk peneluran saja. Kalau untuk demand-nya sendiri, di dalam negeri maupun di luar negeri, sekarang seperti apa itu Pak untuk ke piting ini? Kalau saya lihat, ke piting ini kan terutama di musim-musim tertentu yang di bulan Desember, pokoknya musim Implek, itu harga sangat jauh tinggi. Oh iya? Nah memang sih Pak, masih mahal ya sekarang ya? Mahal. Tapi demand-nya memang setinggi itu ya Pak? Ya, jadi ke piting ini kan saya katakan permintaan itu gak habis-habis sebenarnya. Dan kan produk kita masih banyak dari alam, karena itu kita mencoba tahun ini, kapan kalau gak kita mulai budidayanya, suatu saat akan kehabisan kalau semua terangkap dari alam. Sehingga budidaya, KKP konsen betul di bagaimana piting ini harus di arah ke budidaya. Jadi untuk mencari teknologi itu memang kosnya mahal, tetapi harus kita mulai dari sekarang. Ya seperti kami mencontohkan pemenihan untuk bisa menghasilkan 10-15% aja, jalannya 5 tahun itu dikaji-dikaji seperti itu. Tadi Pak Pito kan sempat mengungkapkan bahwa hasil dari pemenihan di Jepara itu salah satunya diberikan ke kampung budidaya di Pemalang ya? Betul ya Pak ya? Nah itu kondisinya disana seperti apa Pak? Apakah mereka sudah berhasil untuk juga membenihkan atau hanya pemisaran saja? Ya waktu itu memang kita bentuk kampung budidaya di Pemalang, sehingga kita sama yang ditarakan kita support benihnya. Nah harapan kita memang... Di Pemalang dan Tarakan ya Pak ya? Ya Tarakan, harapan kita dari support benih itu bisa berkembang. Dan memang kalau hanya membenihkan selesai, tapi maksud kami bisa berkembang dan harapan kita, kita mencoba mengajari mereka paling tidak bisa membenihkan. Nanti dibesarkan ditambak masing-masing. Nah yang di Pemalang itu tahun 2023 sudah jalankan ya. Memang di daerah Pemalang itu memang daerahnya yang cukup banyak mangrove-nya. Disana ada kelompok pembidaya kewiting, dan setelah kita coba untuk mengedukasi bagaimana tetap mempertahankan kewiting ini bisa setari disana, sampai kita support dari benih dari kita. Disana gak berhasil Pak? Ya dari segi produksinya dengan bantuan itu ada. Tapi memang support kita tidak terlalu banyak, memang sebenarnya bantuan ini adalah supporting saja. Supporting dari awal, kita gak bisa terus-menerus. Harapan kita dengan supporting dari awal itu ada pengembangan di lokasi atau di kampung-kampung budaya yang kita beri bantuan itu. Kalau untuk di daerah-daerah lain, menurut pandangan Pak Pitoni, berpotensi gak sih untuk wilayah-wilayah di Indonesia? Apalagi kan kita ke pulauan ya Pak, pesisir pantainya banyak sekali. Itu potensial gak sih Pak untuk jangka panjang? Ya, kalau saya melihat karakteristik biologinya, karena ini kepiting baku, maka sebenarnya daerah yang memang bakunya cukup banyak bisa potensi untuk dikembangkan kepiting. Jadi sebenarnya kan alam itu bisa menirikan atau kalau di daerah itu cukup bakunya cukup banyak, artinya itu potensi untuk pengembangan kepiting baku. Oke Pak Pitoni, kalau misalnya ada masyarakat di daerah lain yang mau melakukan pengembangan budaya kepiting, bisa gak nih dapat support dari Balai Jepara nih? Ya, pendisipnya kita akan men-support, pertama mungkin dari segi benih. Kalau nanti di daerah ada kebutuhan benih, kita coba untuk mengembangkan lebih banyak lagi perus di benihnya, sehingga benih kita bisa bantu ke sana. Yang kedua juga kita bisa support dari pembimbingan teknisnya untuk pemenihannya. Jadi kami bisa kirim tenaga teknis kita untuk mendampingi, mengawal kegiatan pemenihan di tempat yang lain untuk apalagi nanti sampai di pembesarannya. Karena sebenarnya kepiting ini menarik, jadi pembesaran kepiting ini kalau kita lihat tidak hanya ditambak, tapi juga bisa ada segmen-segmen tertentu yang bisa dikerjakan di kota. Sebagai contoh, di tingkat pembesaran ini kita sudah menghasilkan konsumsi, nah pengalaman yang ada, setiap kita panen ukuran konsumsi itu ada 5-10% itu yang masih kulitnya lembek. Ataupun masih kosong, artinya belum isi penuh. Terutama penangkapan atau hasil berdaya yang dipanen, ditangkap setelah satu minggu dari bulan purnama. Jadi pada saat bulan purnama biasanya kepiting ini ganti kulit. Nah setelah itu kan dia menjadi 6 jam keras, tapi belum isi penuh. Namanya STI atau setengah isi. Pada kan kadang ada kepiting yang dalamnya betul. Nah kalau ini jual kan harganya rendah dan gak laku. Iya, karena gak berat ya Pak ya. Kalau kita kembalikan lagi ke tambak juga belum tentu bisa hidup dengan baik, bahkan mungkin hilang. Nah oleh karena itu dengan konsep ini maka kita sudah membuat teknologi penggemukan di krepbok, di krepbok, nah di krepbok itu digemukan dalam waktu 2-3 minggu setelah keras, setelah kenyal baru kita jual. Dan itu pun di beberapa tempat di kita pun sudah menjadi salah satu segmen usaha. Jadi ada teman-teman yang usahanya adalah krepbok di rumah, dia butuh hari setengah banyak, dia beli kepiting yang namanya setengah isi atau STI. Jadi itu belum kenyal. Jadi karena beratnya masih ringan, katakanlah belinya murah begitu, lalu dikembangkan atau digemukan di krepbok itu ya. Itu sudah ada di mana aja Pak? Nah kemarin di Jepang tadi, jadi STI itu harganya per kilo cuma 60. 60 ribu itu isinya sekilo, pokoknya sekalanya... Banyak ya Pak? Enggak, sekilo isi 4-3. Tapi kopong. Nah setelah digemukan 3 minggu, kenyal, kan bisa di pencet-pencet itu, itu harganya sekilo menjadi 120. Nah tambahnya enggak banyak memang. Jadi kalau 1 kilo itu paling tambahnya cuma 2 on. Karena untuk mengemukan itu enggak perlu daging banyak artinya. Betul, betul. Nah sehingga menjadi gemuk, itu kalau 1 kilo menjadi 1 kilo 1 on, 1 kilo 2 on. Tapi posisinya adalah kenyal. Nah itu dari segi harga aja sudah naik 2 kali lipat. Ini datang kemarin saya tanya, 60 dia bisa jual 120, tambah lagi 2 on. Kalau itu kalikan harga itu berarti nilainya sudah 2 kali lipat. Nah itu udah. Itu mendapatkan kreboxnya di mana Pak? Sudah dijual di market place ya? Sudah. Dan kami pun sudah membuat desain itu. Teman-teman sudah membuat desain itu dan sudah dijual ke teman-teman yang lain. Desainnya begitu sederhana. Dan itu dengan sistem resirkulasi. Jadi kami sudah mempunyai paket 100 box, 200 box dengan sistem resirkulasi lengkap. Jadi sudah dipasangkan. Itu nanti airnya juga ada di situ diputar-putar saja. Itu bisa didapat di semua Balai Bulidaya? Ya kita memproduksi itu juga. Jadi teman-teman melalui kerjasama dengan teman-teman yang lain sudah memproduksi krebox. Sehingga itu bisa ukurannya naik 5, lipatnya tergantung. Kalau satu paket 100 box berarti naik 5, ke sini 20. Yang jelas yang menyediakan Balai Jepara nih ya Pak ya? Ya hatinya kita kerjasama karena ini produksinya, produksi home industry dengan plastik kan beda. Tapi desainnya dari kita semua dan itu sudah beberapa industri menggunakan. Nah cara mengemukan di dalam krebox ini seperti apa Pak? Jadi krebox ini kan kita cari memang di situ kepiting yang kopong atau tidak setengah isi. Artinya belum penuh. Nah itu baru dimasukkan di box, kita kasih makan, pagi-suri, nanti makan habis kita sipon. Jadi itu selama 3 minggu, 2-3 minggu setelah gemuk baru kita jual. Itu berarti bisa jadi potensi bisnis ya Pak ya? Bisa, itu di rumah. Kebutuhan air itu enggak banyak. Nah itulah yang kita kenalkan di masyarakat. Nanti ini ya, karena permasalahannya muncul adalah tadi setiap panen kepiting itu tidak semuanya penuh. Biasanya 50% itu ada yang setengah isi atau masih kopong. Nah kalau ini kita kembalikan, kita agak sulit untuk menangkap lagi dan mungkin belum tentu hidup. Nah kita coba masukkan ke sana sampai 2 minggu, 3 minggu baru. Dan ini pun juga menjadi tempat rumah makan. Kalau lihat di rumah makan di Surabaya itu, pelihara kepiting untuk hidup di situ. Kemudian krebok ini, pada saat orang pesen, dia ambilkan dengan begitu segarnya kepingin di masak, seperti itu. Dan antusiasinya udah tinggi ya Pak ya? Untuk ini sudah mulai jalan. Oke, siapa tahu ini antusiasi yang untuk krebok sini tinggi, terus lama-lama kepo nih Pak untuk mempelajari dari pemenihan sampai pembesaran ya Pak ya. Kalau Bapak sendiri optimis enggak? Saya sangat optimis, karena memang semua ini kita kerjakan, kalau kita enggak punya mimpi optimis yang baik, enggak akan jadi. Sehingga pemenihan sudah mulai stabil. Tinggal nanti kami di pembesaran ini yang selalu. Terus kita lakukan kajian, uji coba. Ya apapun kita lakukan supaya ini bisa menghasilkan. Saya yakin memang teknologi harus dimulai dari keinginan yang mimpi yang kuat, keinginan dan memang dari situlah kita lakukan. Terus ulangan-ulangan supaya kita mendapat teknik yang terbaik. Oke, baik. Kalau untuk target ke depannya nih Pak, untuk di pemenihan dan pembesaran ini, targetnya apa? Ya, paling tidak kami pemenihan akan stabil. Sehingga dengan pemenihan ini kita bisa mensupli benih. Karena tanpa kita menyediakan benih, kita mengandalkan dari alam, pasti akan kesulitan. Karena kalau dari alam kan jumlahnya tidak bisa kita baca. Tapi kalau pemenihan jelas, saya dapat induk sekian ekor, dengan telur rata-rata sekian, eser sekian, akan temukan benih sekian. Nah itu dari pemenihan. Yang kedua, memang kita masih punya PR di pembesarannya. Nah pembesaran ini tetap kita kaji, kita lihat apa pemasalahannya, dari segimanapun supaya nanti tetap esernya tinggi, pertumbuhan juga bagus. Dan itu pun kita udah mulai segmen-segmentasi. Mungkin tadi ada segmen-segmentasi pikroyu, segmentasi soka, segmentasi dari pengemukan, itu sebenarnya satu rangka di pembesaran. Saya yakin ini kalau ketemu, nanti ya seperti yang saat ini, berapapun benih sudah kita bisa prediksi hasilnya. Berarti sangat optimis ya Pak, kalau ini akan menjadi. Harus optimis, karena kalau enggak optimis, memang dari awal kita memang, ya istilahnya kalau kita harus kejahat keras untuk bagaimana mendapatkan kredit yang efisien dan efektif. Oke Pak Vito, sebelum kita akhiri podcast ini, ada closing statement. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan saya closing statement menggunakan pantun saja untuk menginspirasi, mendukung, mendorong ke pemirsa podcast ini. Jadi closingnya mau pakai pantun aja ya Pak ya? Iya, pantun aja. Baik. Baik ya, makan kepiting di Sukabumi. Cakep. Enaknya dicampur cumi. Cakep. Podcast kepiting bersama Mbak Reni. Cakep. Semoga teknologi kepiting bisa diaplikasikan. Wih, cakep. Saya juga mau pantun ya. Silahkan Pak Eni. Jalan-jalan ke Pulau Seribu. Wih, cakep. Pak Vito, sehat selalu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Vito. Maksim banyak semuanya, menandahan podcast ini bergunaan untuk kita semua. Amin, terima kasih sekali lagi Pak Vito. Terima kasih. Ya, sahabat bari, menarik ya topik kali ini. Makanya jangan lupa untuk subscribe channel Perikaran Budaya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Sub indo by broth3rmax